Selamat datang di channel Winning Eleven Juventus. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 10 kita akan mengundi status subscriber beruntung untuk berhak mendapatkan jaket eksklusif Juventus. Pertajam daya gedornya, Juventus coba bajak Leo dari Milan Juventus dikabarkan berusaha untuk membajak Rafael Leo dari AC Milan dan bersedia untuk mengorbankan Federico Bernandeski agar bisa memuluskan niatnya tersebut. Juventus pada musim ini memang memiliki sejumlah penyerang agar tetapi mereka cuma memiliki satu striker murni, ia adalah Alvaro Morata. Kini muncul kabar bahwa Juventus mengincar penyerang milik AC Milan, Rafael Leo dan kabar itu diklaim oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebutkan bahwa manajemen Juventus sangat terkesan dengan performa yang ditunjukkan oleh pemain Portugal itu. Bianconeri bahkan disebut sudah lama mengamati Leo sebelum yang bersangkutan pindah ke Italia. Juventus juga dilaporkan berusaha meminta bantuan superagen George Jimenez agar bisa membayang Leo dari Milan. Selain itu, Bianconeri juga disebut siap mengorbankan Federico Bernandeski agar bisa memuluskan niatnya tersebut. Juventus menganggap pertukaran itu akan adil sebab Rafael Leo dan Federico Bernandeski memiliki kisaran harga jual yang sama yakni sekitar 30 juta euro. Akan tetapi AC Milan kemungkinan enggan menerima tawaran tersebut sebab Paulo Maldini dan manajemen Rossoneri menganggap Leo adalah calon gintang mereka di masa depan. Rafael Leo sejauh ini telah tampil sebanyak 48 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi dan menyumbangkan 10 gol. Ia berhasil membawa Rossoneri mengguni puncak Lessemen Serie A 2020-2021 dengan raihan 34 poin dari 14 laga. Unggul 10 angka dari Juventus yang ada di peringkat ke-6. Juventus siap pulangkan mantan penyerang gaeknya Juventus siap membuat kejutan di berusaha transfer Januari dengan memulangkan mantan penyerang gaeknya Fernando Llorente. Berstatus sebagai juara Serie A Italia selama 9 musim terakhir, Juventus mengalami sedikit kesulitan di kompetisi pada musim ini. 3 pekan ke-14, sinyonya tua masih tertahan di luar 4 besar, tepatnya di peringkat 6 dengan raihan 24 poin. Meski memiliki lini depan yang berisikan nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan Alvaro Morata, Juventus tidak terlalu tajam pada musim ini, dengan baru mencetak 25 gol. Nama menarik pun muncul dalam daftar incaran Juventus siakni Fernando Llorente. Pasalnya, penyerang asal Spanyol itu pernah memperkuat sinyonya tua pada periode 2013 hingga 2015. Pada ketika itu, Llorente berhasil mencetak 27 gol dari 92 pertandingan. Namun munculnya nama Fernando Llorente tetap menimbulkan pertanyaan, mengingat usianya kini sudah mencapai 35 tahun. Apalagi ia juga sangat jarang tampil di klubnya saat ini, di Napoli. Juventus sendiri memiliki keunggulan dalam persaingan dengan Sampdoria untuk membayang Fernando Llorente di bursa transfer Januari. Pasalnya, sang penyerang punya agen yang sama dengan Paulo Dybala. Sehingga Juventus bisa menegosiasi kepindahan Llorente, seraya membicarakan perpanjangan kontrak Dybala. Tanpa gengsi, Lionel Messi mengaku kagumi sosok sang rival Cristiano Ronaldo. Bintang Barcelona, Lionel Messi secara terang-terangan menyatakan perasaan kagumnya terhadap mesin gol Juventus yang menjadi rivalnya, Cristiano Ronaldo. Messi dan Ronaldo memang telah mendominasi sepak bola dunia sepanjang lebih dari satu dekade. Keduanya silih berganti, berebut predikat pemain terbaik. Pendemikian dengan raihan penghargaan individu, Messi dan Ronaldo saling kejar-mengejar. Dalam raihan balon di arah serta sederet penghargaan yang lain. Sebagai seorang olahragawan, wajar jika Messi memiliki perasaan kagum terhadap atlet dari cabang olahraga lain. Ia pun mengungkapkan siapa saja atlet idolanya. Ada banyak atlet yang mengagumkan, jawab Messi dalam sebuah wawancara dengan lasekta seperti dikutip dari Football Espana. Ralfa Nada, Roger Federer, LeBron James. Dalam semua olahraga ada seorang atlet yang menonjol dan terpuji atas pekerjaannya dan apa yang dia lakukan setiap hari. Imbunya. Dari arena sepak bola sendiri, Messi tanpa rasa sungkan mengaku bahwa ia kagum dengan sosok Ronaldo. Rival pribadinya selama lebih dari satu dekade terakhir. Cristiano Ronaldo adalah contoh lain dalam sepak bola. Ada banyak, saya mengagumi semua atlet yang menonjol, ungkap Messi. Baru-baru ini Ronaldo mengalahkan Messi untuk meraih penghargaan Player of the Century dari Globe Soccer Award. Di bala sendiri pertama kali bergabung dengan Juventus pada tahun 2015 yang lalu. Semenjak saat itu, ia menjadi pemain andalan di lini serang Juventus. Di musim ini, beredar rumor bahwa Di bala akan hengkang dari Juventus. Setelah proses negosiasi kontraknya dengan manajemen si Nyonya Tua, berjalan sangat alat. Dutas Pat mengklaim bahwa sang striker berpotensi pindah ke Perancis. Ia diberitakan menjadi transfer idaman dari PSG. Menurut laporan tersebut, PSG saat ini tengah membutuhkan penyerang baru. Ini dikarenakan penyerang mereka, Kylian Mbappe, dirumorkan ingin hengkang dari part dan prises. Sehingga mereka butuh sosok penyerang baru. PSG diberitakan sudah lama mengincar jasa di bala. Dan mereka tengah mengupayakan agar sang striker datang ke Paris. Menurut laporan tersebut, Di bala sendiri kini tertarik untuk pindah ke PSG. Le Paris yang diberitakan akan segera menunjuk manajer baru. Mereka akan memperkerjakan Mauricio Pochettino sebagai manajer baru mereka. Di bala diberitakan sudah lama mengagumui Pochettino dan tertarik untuk dilatih sang manajer. Menurut laporan itu, PSG akan menawarkan sekitar 60 juta euro untuk mahar dari transfer di bala. Namun tawaran itu kemungkinan akan ditolak karena Juventus mematok harga 100 juta euro. Inilah tiga calon pelapis Alvaro Merata di Juventus. Juventus membutuhkan pelapis Alvaro Merata. Karena itu, mereka digabarkan mengincar tiga striker untuk didatangkan pada bursa transfer Januari. Merata sendiri bergabung kembali dengan Juventus pada bursa transfer musim panas kemarin. Sampai sejauh ini, striker Spanyol itu bisa menunjukkan kinet jah yang bagus. Namun pelatih Bianconeri Andrea Pirlo masih butuh striker cadangan. Sebab Merata merupakan satu-satunya penyerang tengah klasik yang di squad Juventus. Menurut laporan Tutosport, ada tiga striker yang dipertimbangkan Juventus. Siapa saja kah dia? 1. Fernando Lorente Saat ini, Fernando Lorente bermain di Napoli. Akan tetapi, kontraknya bersama Partenope habis pada akhir musim 2021. Namun, striker berusia 35 tahun itu sudah tidak masuk dalam rencana Genaro Gattuso. Sebelumnya, Lorente pernah memperkuat Juventus pada 2013 yang lalu, hingga 2015. Ia berhasil mencetak 27 gol dalam 92 pertandingan untuk sinyonya tua. 2. Simon Zaza Simon Zaza juga pernah bermain untuk Juventus. Sraikartalino tersebut menjadi bagian dari skot sinyonya tua pada musim 2015-2016. Selama memilai Juventus, Zaza berhasil menyabat gelat. Ia memenangi skudeto Coppa Italia dan Piala Super Italia. 3. Leonardo Pavoletti Leonardo Pavoletti merupakan produk asli binaan Akademi Grupo Sportivo CNFO. Ia sekarang menjadi andalan di lini depan Cagliari. Pavoletti sendiri bermain untuk Cagliari sejak tahun 2018. Dan pada musim ini, Pavoletti baru mencetak 1 gol dari 12 penampilan di seri A. Kontraknya dengan Cagliari akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Jadi menurut kalian, siapa calon pelopis ideal Alvaro Merata di Juventus? Terima kasih telah menonton!